Tribuners dapat saya laporkan dari Kecamatan Kahunga Eiti, Kopitan Sumbat Timur. Saat ini kita sudah bersama dengan Bupati Sumbat Timur dan jajaran dalam program atau kegiatan Bupati berkantor di Kecamatan Kahunga Eiti selama 2 hari sejak Kamis tanggal 1 hingga hari ini tanggal 2 September. Selamat siang Bapak Bupati. Selamat siang. Mungkin Bapak bisa jelaskan seperti apa hasil dari 2 hari berkantor di Kecamatan Kahunga Eiti Bapak? Ya, pertama bahwa dengan berkantor di Kecamatan kita bisa bertemu langsung dengan masyarakat dan bisa meninjau langsung berkaitan dengan berbagai persoalan-persoalan yang ada di Kecamatan diantaranya di bidang kendikan, di bidang kesehatan, infrastruktur, dan berbagai persoalan lainnya. Dan ini kita harus pastikan bahwa kebijakan yang kita akan ambil di 2023 dan 2018 depan kita harus tahu sesungguhnya persoalannya seperti apa dan dalam kita merumuskan kebijakan program itu menyentuh atau menjawab berbagai persoalan. Dan dalam rangka berkantor dan kecamatan juga ini saya telah menginstruksikan kepada dinas-dinas terkait untuk melakukan pelayanan secara langsung. Misalnya di bidang administrasi kepentukan, langsung melakukan pelayanan, perekaman KTP, pelayanan KTP, kartu keluarga, dan dokumen kepentukan lain. Di bidang perizinan juga kita juga melakukan pelayanan secara langsung. Dan hari ini ada tiga siut yang bisa diserahkan. Jadi di bidang pajak juga, pajak bumi dan penggunaan ada yang sekarang ini. Pajak perpertahanan, pedesahan juga ini. Jadi pergian dari pelayanan kita juga secara langsung. Misalnya masyarakat berkontor untuk ketetapannya dan ada dukungan administrasi dari desa dan kecamatan, ya kita harus menyalakan penyesuaian-penyesuaian. Bahkan pada tahap yang ekstrim kita membelaskan pestaan yang benar-benar tidak mampu. Bapak Bupati, apa persoalan yang paling krusial dihadapi warga di Khamauit ini, Bapak? Saya pikir di bidang kesehatannya. Di bidang kesehatannya, stantik cukup tinggi. Khamauit ini memberikan kontribusi cukup tinggi untuk Bapak Sementibu. Sehingga saya telah menginstruksikan camat, kepala desa, kapus, dan berbagai jajaran itu harus lebih proaktif untuk bagaimana sesungguhnya memperhentikan persoalan ini. Dan saya sudah menyampaikan tadi bahwa bagian stantik isi burung itu harus diambil alih juga untuk menjadi orang tua asuk. Baik itu keperluan sekampus, maupun tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama dalam. Seperti kebijakan di Kabupaten itu bahwa yang isi burung itu dibagi habis untuk para pejabatnya untuk bisa melakukan intervensi. Sehingga dia bisa keluar dari stantik, seperti yang kita harapkan. Pak Pak, ada satu hal menarik tadi waktu kunjungan ke Puskesmas. Ada sempat nyeletuk bahwa pimpinan harus orang asli dari lokasi tempat. Itu mungkin bisa dijelaskan. Tadi sempat agak keras, Pak. Nah, saya melihat bahwa fenomena ini ada fenomena yang kurang sehat. Dalam arti bahwa para ASN mau untuk menjadi pejabat sektoral, katakanlah kepala sekolah, jadi caman, jadi sekang, jadi kampus. Tapi pada saat yang sama, tidak punya kekonsistenan, tidak punya pemindu untuk terhadap pilihan tersebut. Saya pikir kalau para pejabat yang dibidang kesahatan teristimewa itu ya, dan pendidikan, dia harus hadir di tengah masyarakat. Apalagi berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Dia harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Tidak bisa dia bolak-balik-bolak-balik di kota. Saya pikir begitu. Karena kalau misalnya pemimpinnya ya katakanlah lebih banyak tidak masuk kantornya, kita pastikan anak buah juga seperti itu. Dan ada fenomena yang kurang sehat, saling melindungi, saling menyembunyikan berbagai kelempaan, kekurangan tersebut. Dan saya tidak mau. Saya ingin pastikan bahwa bukan persoalan dia anak asli, bukan. Bukan dia persoalan demordial, bukan. Tetapi lebih pada komitmen dan kekonsistenan terhadap pilihan kita untuk tetap pada jabatan tersebut dan juga konsisten tinggal di lapangan. Artinya dievolusi ya, Bapak ya? Oh ya. dengan dengan berkantor di kecematan ini kita akan mengoperasi semua. Kita akan mengoperasi dan kita akan ambil keputusan yang lanjut yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di kecematan tersebut. Baik di bidang pendidikan terima kasih, Bapak. Tribuners, demikian laporan saya jurnalist pos kupang dari Kabupaten Sumbah Timur. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Bapak.